Hai sobat pencinta catur, welcome back to RL Chess, terima kasih karena kalian sudah klik video ini Dan kita akan bahas perjuangan pecatur kebanggaan Indonesia, Master Internasional Iren Karisma Sukandar Di turnamen Rehavikoven di Islandia, tadi malam waktu Indonesia Barat Teman-teman, Rehavikoven ini diadakan di Islandia dan merupakan turnamen prestisius di dunia Dan Iren jadi satu-satunya wakil Indonesia yang berjuang di turnamen ini Turnamen ini diikuti banyak pecatur kuat di dunia dan salah satunya adalah Pragnananda Ramis Babu Dan Iren dibawa pertama berhadapan dengan pecatur Swiss dengan LR Rating 2067 Haros Stepan Mohon maaf jika terjadi kesalahan spell nama, nah Iren memegang buah hitam Langsung saja kita bahas Kuda F3 putih C5 Iren menjawab G3 Kuda C6 Gajah G2 G6 Rokade pendek Dan gajah G7 Kemudian putih menjawab D3 Dan Iren menjawab D6 Kuda BD2 Iren menjawab kuda F6 Putih menyebabkan dengan C3 Iren menjawab dengan Rokade pendek Dan putih dorong M4 Kemudian Iren menjawab dengan E5 A4 dimainkan putih Guna memplot kuda di petak C4 Iren menjawab dengan H6 Putih kuda C4 Iren Gajah E6 ancam Dan putih dorong H3 Teman-teman Ini bermain dengan catur standar Satu setengah jam Dengan tambahan waktu 30 menit Dan setelah langkah H3 Iren melakukan langkah menarik disini Yaitu dengan menjalankan Kuda makan pion M4 Remove the defender Jika pion putih D3 Makan kuda di petak E4 Maka gajah di petak C4 Akan jatuh Catur Swiss menjawab dengan Kuda makan pion E5 Iren menjawab dengan pion D makan E5 Pion D makan kuda di petak E4 Iren tolak menukar menteri Dengan menjalankan menteri C8 Membantu ancaman gajah di petak E6 Mengancam pion H3 Sang lawan menjawab dengan gajah E3 Ancam balas ancam Pion H3 dilepaskan Tapi putih coba mengancam pion di petak C5 Menjawab ini Iren menjawab dengan benteng D8 Ancam menteri Menteri ke petak E2 Dan Ada taktik menarik disini Dan sebuah Langkah yang bagus dimainkan oleh Master Internasional Iren Karisma Sukandar Bisakah teman-teman tebak Langkah terbaik untuk hitam dalam posisi ini Kita tahu Kalau misalkan Hitam makan pion di petak H3 Maka putih akan menjawab Gajah makan pion di petak C5 Nah Langkah tepat disini Dijalankan oleh Master Internasional Iren Karisma Sukandar Adalah Kuda ke petak A5 Menjaga pion C5 Dengan menteri petak C8 Sekaligus menyiapkan ancaman Gajah petak C4 Ancam menteri Dan mengancam benteng di petak F1 Sebuah langkah yang Baik untuk unggul Satu pion disini Dengan kuda D2 Gajah makan pion H3 Gajah makan Menteri makan H3 Dan gajah C5 Ya Iren akhirnya Memilih mengambil Pion di petak H3 Dan melepaskan Pion petak C5 Iren melanjutkan dengan H5 Coba menekan dari sayap raja Putih B4 Iren terus melanjutkan Dorong H4 Wow Memberikan Kuda gratis di petak A5 Sang lawan makan kuda di petak A5 Iren melanjutkan Pion H makan G3 Ancam mati menteri H2 Putih dorong F3 Kemudian Iren menjawab dengan gajah H6 Ancam kuda di petak D2 Putih kuda B3 Iren kalah 1 perwira Tetapi mengambil inisiatif serangan Namun jika gagal Ini sangat bahaya sekali Karena Iren sudah kalah 1 perwira Iren melanjutkan dengan Dorong pion B6 Makan pion A B6 Pion A makan B6 Menteri G2 Ya memberikan Gajah di petak C5 Mungkin ini yang jadi pertanyaan Mengapa Putih tidak makan gajah B6 Adakah teman-teman yang bisa menjawab ini Coba silahkan jawab di komen ya Ini sebagai challenge untuk kalian Ya Kemudian Putih lebih memilih Menteri G2 Mungkin merasa Jika mentrinya hilang Maka Putih Akan memiliki keunggulan Dengan pion bebasnya Di jalur A Tapi kerennya Iren menolak pertukaran menteri Dengan jalan menteri N6 Jaga pion B6 Dan mundur Untuk mengancam Kuda di petak B3 Putih Kuda D4 Karena tahu Jika kudanya pindah Maka benteng D2 akan masuk Dan gajah 4 akan datang Jika kuda mundur Maka gajah juga hilang Jika menjaga Ini juga tidak enak Untuk pemain putih Kuda D4 Gajah E3 skak Raja H1 Iren menjalankan Menteri F6 Menteri F6 Dengan tujuan Menteri H4 skak mat Putih menjawab Menteri G3 Iren gajah F4 Ancam menteri Putih menteri G4 Bisa kata teman-teman Sebak langkah terbaik Untuk Mengunci kemenangan Bagi Master Internasional Iren Karisma Sukandar Ya Tepat sekali Menteri H8 Skak Dan putih menyerah Jika dilanjutkan Maka tinggal menunggu Checkmate saja Raja G2 Dan menteri H2 Checkmate Iren akan menang Dengan Mematikan Raja Lawan Luar biasa sekali Partai ini Bisa dikatakan Ini merupakan Partai Imortal Ya teman-teman Kita doakan Perjuangan dari Master Internasional Iren Karisma Sukandar Di Turnamen Reavik Oven Di Islandia Yang jelas Perjuangannya juga Bukan main-main Ini merupakan Jarak yang sangat jauh Dari Indonesia Dan kita doakan Semoga menuai Sukses di Islandia Dukung terus Pecaturan Indonesia Dukung terus Eral Chess Catur Yes Indonesia Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih